Saudara Hendra Kurniawan yang hari ini bersaksi untuk terdakwa kasus perintangan penyidikan Irfan Widianto membantah, pernah mendapat laporan dari Arif Rahman Arifin tentang rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Yusua masih hidup. Hendra juga membantah, pernah bersama-sama dengan Arif melaporkannya ke Ferdi Sambo seperti dalam dakwaan jaksa. Di 13 dini hari, apakah saksi ada terima telepon dari Saudara Arif Rahman? Ada. Ada. Apa yang disampaikan oleh Saudara Arif Rahman kepada saksi? Jadi pada saat itu Arif Rahman melaporkan kepada saya bahwa ada CCTV di dalam Mahduren 3, dalam rumah Duren 3, yang diamankan oleh Pusinapis. Kalau yang diposam? Tidak ada. Tidak ada disampaikan? Tidak ada disampaikan. Kalau kedua Arif Rahman, sama Cukupu Tanto, sama Baikuni Wibu sudah menonton hasil rekaman CCTV yang di Pusafam ada disampaikan kepada saksi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Saat saksi datang jam 7 pagi, ada juga Pak Arif Rahman? Tidak ada. Terkait dengan CCTV yang disampaikan oleh Arif Rahman tadi, apakah saksi ada mengajak Saudara Arif Rahman melaporkan kepada Perdi Sambung? Dilaporkan saja tidak, dilaporkan saja tidak, apalagi ada pertemuan ya Pak? Yang terkait CCTV di rumah? Iya, dilaporkan saja tidak ada di laporan ke saya, yang tadi Bapak maksud pertanyakan malah nonton CCTV itu. Kan itu jadi dogaan di saya, itu saja tidak terjadi, apalagi ketemu sama Pak Aipas itu. Kalau yang CCTV di rumah? Kalau di rumah 23 ada. Ada saksi ada? Dilaporkan di dalam rumah 23, dalam TKP ya? Ada saksi aja Arif Rahman, jumpa dengan Perdi Sambung? Di ruangan? Tidak pernah ada itu Pak. Yang ada itu, ceritanya biar saya ceritakan utuh dulu Pak ya. Bahwa ada sisi di dalam rumah Duren 3 ketika olah TKP itu dicek oleh pus lapor, tidak ada di PR-nya. Ngapain di cek kalau begitu? Akhirnya supaya diamankan oleh pusi napis untuk cek. Yang nampil pusi napis kemudian dicek oleh por. Bukan, yang mengecek pusi lapor tetapi tidak ada di PR-nya, di PR-nya kosong. Akhirnya, minta pusi napis untuk cek sidik jarinya. Di rumah ini cek di rumah ini ya? Di dalam rumah, dilaporkan oleh Arif itu sekitar jam 2-an. Karena saya di Jambi waktu itu. Dilaporkan, kemudian saya mau ngecek ke pusi napis. Saya tanya ke Kombes Agus, siapa yang di pusi napis dikenal? Ada Kombes Ari Darmanto, letting saya dulu sama-sama tugas di Batang. Dihubungilah Kombes Ari Darmanto. Setelah dihubungi, dia mau ngecek terkait masalah itu. Oh betul ada diamankan, tapi ada di Kombes Ari Wibowo. Kalau gitu saya minta deh nomor handphonenya Ari Wibowo. Akhirnya diberikan. Saya tanyakan masalah itu. Oh ya betul ada, boleh gak saya mau ngecek ke sana? Anggota saya mau ngecek, karena saya di Jambi. Disitulah Arif berangkat ke sana, ke Barat Skrimpori lantai 14. Ketemu dengan Kombes Ari Wibowo. Terima kasih.